Dua klub besar Liga Inggris akan saling beradu kekuatan di Anfield Stadium pada tanggal 10 April 2024. Riverpool akan menjamu Manchester City di pekan ke-28 Liga Inggris. Dua klub ini akan bersaing ketat untuk memperebutkan puncak kelas main Liga Inggris di musim ini. Riverpool menuduki puncak kelas main dengan 63 poin, sedangkan Manchester City tertinggal 1 poin. Perbedaan poin ini disebabkan karena Manchester City memperoleh skor seri dengan Chelsea pada pekan ke-25 Liga Inggris. Riverpool telah membuktikan performa yang baik di musim ini setelah kehilangan prestasinya di musim lalu. Kemenangan pertandingan Liga Inggris pun didominasi oleh Riverpool. Di musim ini anak asuhan Jargon Klopp memiliki ambisi yang tinggi untuk menjadi juara Liga Inggris. Riverpool Reloaded menjadi nama panggilan yang diberikan oleh klub pada kelut asuhannya. Penyerang Mohamed Salah menjadi pemain yang ganas yang dimiliki oleh Riverpool. Saat ini tercatat Salah telah mencetak 15 gol untuk Riverpool. Tak hanya itu Jargon Klopp membuat sebuah perubahan dengan mendatangkan gelandang baru seperti Alexis McAllister, Dominic Bosley, Wataru Endo, dan Ryan Gravenberge. Jargon Klopp dan anak asuhnya tak mau kehilangan poin sedikitpun dalam setiap pertandingannya. Di musim ini, The Reds telah mencetak 64 gol dari 27 pertandingan. Sedangkan The Citizens mendapatkan perolehan 62 gol dalam 27 pertandingan. Manchester City tampaknya mengalami keraguan dalam pertandingan melawan Riverpool di pekan ini. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa salah satu pemain bintangnya, Jeremy Doku, mengalami cedera otot setelah melewati pertandingan derby Manchester minggu lalu. Dan ditambah dengan gelandang utama Manchester City, Matthäus Nunes yang baru saja mengalami cedera pada dislokasi jari setelah melewati pertandingan melawan Copenhagen. Tidak hanya itu, anak asuhan Pep Guardiola mempunyai catatan sejarah yang buruk ketika bermain di Anfield Stadium. Mereka hanya mendapatkan dua kali kemenangan dalam 32 kunjungan di kandang Riverpool tersebut. Bahkan, salah satu pemain Manchester City, Phil Foden, mengatakan bahwa Anfield Stadium menjadi stadion yang tidak banyak meraih kemenangan bagi klub kebanggaannya. Jargon Klopp meyakini bahwa Riverpool bisa menang melawan Manchester City setelah Mohamed Salah dapat kembali bermain setelah absen karena cedera. Tentunya kehadiran Mohamed Salah bisa bermain akan membuat Manchester City berpikir keras.